Sebagai tindak lanjut dari proses penilaian terhadap Pemerintah Kabupaten Sleman dalam Innovative Government Award atau IGA 2017, Tim Penilai Badan Litbang Kementerian Dalam Negeri melakukan kunjungan lapangan ke Kabupaten Sleman, Rabu 22 November 2017. Sebelum kunjungan lapangan ini berlangsung, Pemerintah Kabupaten Sleman telah melalui serangkaian proses, sehingga dapat terpilih menjadi salah satu nominator penerima IGA 2017. Kunjungan ini diterima oleh Bupati Sleman, Sri Purnomo, Wakil Bupati Sleman, Sri Muslimatun, dan beberapa kepala perangkat daerah terkait di Sleman Smart Room Lantai 3 Dinas Komunikasi dan Informatika Sleman. Sri Purnomo yang ditemui di sela-sela acara menyampaikan bahwa dalam IGA 2017, Sleman mengunggulkan lima inovasi daerah, yakni sistem terintegrasi, pelayanan kesehatan lansia, pengelolaan sampah mandiri, TRC penanggulangan bencana, dan tim penanggulangan kemiskinan yang bisa ditinjau melalui Sleman Smart Room. Kami menyambut baik, kemudian kami arahkan ke Sleman Smart Room untuk sekaligus juga membuka data-data apa yang dilaksanakan oleh Bupati Sleman yang sudah terintegrasi. Ini menjadi bagus untuk sehingga apapun yang nanti diperlukan oleh pamu, apa tim penilai, langsung kita bisa menjawab dalam satu ruangan ini. Ini sudah melihat bisa potret Kabupaten Sleman secara garis besar. Artinya ketika ini dinilai apa yang sudah diberikan, mungkin kita akan mengecek sama mendapatkan penghargaan itu apa kemudian dilupakan atau masih teruskan. Kita prinsipnya apa yang telah kita mendapatkan penghargaan, justru harus kita pertahankan, kita tingkatkan lebih bagus lagi. Supaya jangan sampai kita tersebut hanya pada saat penilaan saja, kinerja harian itu harus kita terus terukur dengan baik dan kemudian ada peningkatan. Jadi tujuan kami berkunjung ke Kabupaten Sleman intinya dalam rangka fact-finding ataupun melihat data faktual atas inovasi daerah-inovasi daerah yang telah berhasil dilaksanakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sleman. Makanya untuk membuktikan, katakanlah apa yang telah dipresentasikan oleh ibu wakil Bupati di Jakarta, maka kita akan mencoba melihat kondisi real, kondisi senyatanya atas inovasi daerah yang telah berhasil dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sleman. Terima kasih telah menonton!